di plus minus kali ini akhirnya gue telah menyelesaikan persona 3 reload ya dan sedikit review di awal aja ya untuk intro ya gue sangat merikmati game ini sekali gue memainkan persona 3 reload ini dengan playtime hour selama 80 jam dan gue reviewnya disini bukan disini apalagi ini bukan gak ada tapi disini di ROG Ally yang bisa membuat gue mainin persona 3 reload jadi bagaimana review persona 3 reload gue di ROG Ally kita langsung mulai aja dari plusnya dulu di plus yang pertama adalah bener-bener remake nah ini awalnya gue seskeptis itu karena ini kan akan mengambil remake langsung dari persona 3 yang original bukan yang fast, bukan yang portable dari yang original nah dari trailer juga bisa keliatan kayaknya gak akan ada fitur baru yang gimana-gimana banget gitu kan gak akan ada hal yang game changing banget selain grafis dan visual iya memang tapi ternyata itu bagus gue pun awalnya ada di titik yang ya kalau remake harus beda dong tapi ini enggak ini adalah remake yang berhasil membuat feel yang sama dengan game originalnya feel yang bener-bener sama which is positive buat gue karena game yang udah bagus ya jadi tetep bagus malah better gitu kan buat gue ini adalah sebuah good start untuk project remake-nya persona jika lo memang seri lainnya kayak 1, 2, dan 4 mau di remake ya bisa takarannya dari persona 3 reload ini karena ini adalah sebuah remake yang pas menurut gue jadi buat kalian yang udah pernah tamatin persona 3 kayak mikir ah gue mau udah pernah tamat persona 3 kalau sama-sama aja ngapain gue tamatin lagi tamatin lagi aja karena itu akan membuat lo tuh seperti menamatkan untuk pertama kalinya worth it buat gue gila ini pertama kalinya ini playable di awal ini oh my goodness oh my god ini persona 3 loh oh my goodness ternyata view-nya seperti ini tanggal muter ini di plus selanjutnya adalah dari musik buat yang udah main versi originalnya kita semua udah tau kalau soundtracknya persona 3 ini memang one of the best gak hanya satu tapi memang the whole soundtrack album persona 3 semuanya memang enak dan memorable boong kalau kalian gak ngangguk-ngangguk dan vibing ketika lagu Iwato Daidor muncul gitu kan ya kalau lo bilang tuh gak bikin begini loh gak gak bikin gini ya iya ini mah every single baru mulai tuh pasti begitu tapi iya gue waktu main di rumah juga karena memang seenak itu lagunya gak cuman enak dan memorable aja tapi juga cocok lagu di persona 3 reload ini adalah sebuah arancement baru bisa dibilang itu adanya mixing ulang atau composing ulang gue juga gak ngerti sih ya jadi lagunya sama cuman kalau diperhatikan itu memang cukup beda dari yang originalnya buat yang veteran-veteran mungkin akan bilang kayak ah enakan versi originalnya enakan yang dulu gitu kan ya sama gue juga gitu tapi si arancement yang baru ini membuat jadi punya kesan tersendiri jadi kayak inilah yang membuat persona 3 reload tuh ya persona 3 reload bukan persona 3 bukan juga persona 3 phase dari apa? musiknya bahkan nih buat gue musik barunya kayak full moon full life dan musik battle barunya it's going down now itu game changing banget yang bikin suasana gamenya beda kayak yang dulu ini sudah sebuah musik yang ikonik untuk persona 3 reload gitu loh oh gak langsung encounter di plot selanjutnya adalah dari link episode nah ini adalah sebuah fitur baru dan eksklusif untuk persona 3 reload ya jadi link episode itu semacam social link tanda kutip ya karena akan ada semacam cutscene tambahan ya berupa quality time dengan anggota sis secara personal misalnya nih ada nongkrong bareng Koromaru ya dengerin curhatannya Akihiko dan Ken Amada masak bareng Shinji dan sebagainya dan ini salah satu fitur yang bikin game ini jadi fresh gimana enggak karena ini seperti sebuah the untold story ya yang gak ada di originalnya link episode ini bikin ngerasa lebih dekat dengan anggota sisnya bikin kejadian-kejadian yang menimpa mereka itu lebih kerasa lagi berkat link episode ini yang membuat kita jadi lebih dekat dengan mereka oh sama satu lagi yang gue suka adalah link episode ini berdampak sama persona yang kalian dapat dan ketika battle jadi walaupun beberapa link episode ini hanya berupa sebuah cutscene-cutscene aja gitu ya cutscene tambahan tanpa adanya tambahan poin-poin social link tapi at least kalian itu bakal dapet special fusion persona dan akan dapet skill baru di terugi attack party kalian jadi ini sangat-sangat penting jangan sampai kelewat link episode ini di plus selanjutnya adalah dari battle system sebagai fans persona ya gue bisa bilang ini best battle system yang ada di persona memang debatable tapi menurut gue sih begini di persona 5 memang battle itu lebih advance ya ada tembakan segala ada skill-skill baru elemen-elemen baru kayak CEO dan nuke gitu kan jadi lebih variatif nah di P3 ini kan gak ada nih tapi justru jadinya lebih simplify dan satisfying gak neko-neko ketika battle kita nyari weakness musuh physical attack magic buff debuff element skill udah as simple as death terus tambahan fitur battle nya lagi yang bikin ini jadi game changing banget yang bikin ini jadi best menurut gue adalah terugi attack ini mah parah gue suka banget bahkan untuk yang first timer juga kalian akan suka karena ini akan membantu kalian saat battle ini tuh semacam ulti ya bisa gue bilang karena ada bar yang harus kalian isi untuk menggunakannya nah kerennya adalah untuk mengisi bar ini tidak kesederhana itu tidak kayak nunggu doang atau nyerang-nyerang musuh doang tidak serangan terugi attack ini akan sangat-sangat personal dan unik setiap karakternya begitu juga dengan cara ngisi barnya ini nih yang gue suka nih jadi misalkan kayak Yukari nih kalau mau ngisi bar itu ya harus nge-heal temen-temennya terus si Shinji kalau mau ngisi ya harus deal physical attack terus karena terutama kita itu harus keluarin persona untuk ngisi terugi attacknya nah kan jadinya seru ya beda-beda ya oh sama satu lagi disini si Vuka kepake banget jadi si Vuka itu lebih fleksibel ketika kita lagi butuh dia ya dia ada gitu ya walaupun ada beberapa waktu untuk nge-charge dulu tapi misalkan kita pengen ngebuka weakness musuh yaudah tinggal panggil Vuka terus juga si Vuka berfungsi banget ketika ditartarus ketika lagi eksplorasi jadi dia itu bisa dipanggil untuk misalnya ngasih kita buff sebelum kita ngelawan musuh udah lagi si Vuka ini bisa pake terugi attack dan terugi attacknya cukup kepake bukan cukup lagi malah sangat kepake bahkan ada terugi attack yang bisa nambahin SP loh sekalian jadi bener-bener definisi support yang memang mensupport si Vuka ini salah satu yang game changer banget terima kasih Vuka nah plus lanjutnya itu adalah dari gimmick tartarus ini gue respect ya sebenernya bukan gimmick sih lebih ke fitur baru ya lebih tepatnya gue suka karena disini tartarus memang lebih explorable memang oke lah itunya oke dan fitur-fitur baru ini istilahnya seperti menambah kerjaan dan tantangan ketika kita explore di tartarus tartarus lebih variatif sekarang karena ada gimmick-gimmick kayak misalnya orang hilang orang kesasar terus ada kucing yang harus kita selamatkan lalu ada rare chest yang bisa dibuka dengan Twilight Shards terus stage tartarus yang tiba-tiba gelap gitu kan ada variasi stage segala terus ada shadow yang punya status alignment segala ada shadow yang agresif gitu kan terus ada shadow hand juga segede-gede gaban yang untuk dapetinnya kita harus nebak-nebak rute kemana dia akan lari sampai yang paling gue suka adalah monad doors monad doors itu kalau dijelaskan sih bingung ya sebenernya kayak cuman sebuah stage tambahan ya atau tantangan tambahan aja di tartarus ya berupa sebuah pintu yang isinya tuh musuh-musuh kuat plus item langka udah itu aja sih sebenernya tapi gue suka karena istilahnya monad door ini gue gunakan untuk ngetes seberapa kuat dan cukup level gue untuk melanjutkan tartarus ini lalu di play selanjutnya itu adalah dari grindingnya guys grinding di game ini gak cuman fun tapi juga tidak frustrating ya karena disini ada sebuah fitur yang dapat mempercepat gameplay juga mempermudah player untuk grindingnya apalagi untuk first timer nih jadi ada fitur baru namanya adalah the great clock yang tempatnya cukup tersembunyi di tartarus ya yang kalian tuh bisa buka ketika kalian buka chest gitu loh nah ketika kalian masuk ke dalam great clock ini kalian bisa menaikkan level party kalian dan disesuaikan dengan level kalian jadi gini misalnya kalian itu di level 40 ya dan kalian tuh gak pernah pake Junpei misalnya Junpei itu stuck di level 14 nih nah si Junpei ini kan levelnya ketinggalan jauh nih sama party yang lain ya kalian bisa masuk kesini nih gunakan fitur ini terus pilih Junpei dan udah si Junpei nanti levelnya bisa langsung naik tanpa grinding yang gila-gilaan jadi levelnya bisa sesuai dengan party-party kalian jadi gak perlu tuh kalian gonta-ganti party ah gue Junpei belum tinggi nih pake Junpei deh gitu gak usah kalian disini bisa sebebas itu pake party yang kalian mau dan si grinding ini istilahnya jadinya makin efektif lah di game ini ya gak perlu bolak-balik bolak-balik yang frustrating jadi gue suka banget nah itu dia kita sudah ngomongin dari plusnya cukup banyak ya apakah Zidney akan bias nih ada gak nih minusnya tentunya minusnya tetep ada yaitu minus yang pertama adalah dari Tartarus lah lu kan bilang tadi Tartarus bagus bang masuk plus bang iya tapi gini mau ada gimmick-gimmick apapun itu mau ada fitur-fitur baru desain baru Tartarus yang lebih explorable but still buat gue Tartarus is Tartarus memang udah jauh lebih baik tapi tetep aja feel repetitifnya Tartarus itu kental gitu loh karena tetep aja dengan gimmick sebaik apapun tapi tempat dan layout mapnya itu ya begitu-begitu aja ya akan tetep berasa repetitif jadi ini sebuah improvement yang oke tapi ya tetep aja repetitifnya kerasa gitu lalu minus selanjutnya adalah underwhelm emm gue gak tau ya kata yang tepat tuh apa tapi gue akan menjelaskan coba ya buat gue ini salah satu penyakitnya persona 3 ketika di endgame ya jadi ketika di endgame itu gak banyak hal yang bisa kalian lakukan let's say ya ini dari playthrough-nya gue nih semua confidence itu udah penuh charm, courage, intelligence udah full semua terus social link malam juga udah semua kayak Tanaka sama Mutatsu semua CD yang ada di warnet itu udah di play semua di komputer terus skill-skill party kalian itu juga udah didapetin semua dari link episode yaudah paling yang bisa kalian lakukan di malam hari itu cuma arcade ya itu yang paling bermanfaat dan jalan-jalan sama Koromaru itu juga kan occasionally ya kan kadang-kadang aja jadi intinya itu dengan banyaknya fitur-fitur tambahan baru ternyata tetep tidak bisa mengobati ini bahasanya mungkin ya underwhelm itu dan ini dirasakan juga oleh temen-temen gue yang main personal 3 reload ternyata soalnya harapan gue ini kayak ada semacam tempat baru kek di pulaunya gitu kan ya yang bisa kita explore kayak ada side job baru fasilitas baru untuk hiburannya terus ada social link baru kek tapi ternyata memang gak ada jadi ya sayang sekali oke dari plus dan minusnya segitu aja untuk kesimpulan ini adalah sebuah remake yang sangat worth it dan sangat cukup sekali karena memang remake-nya bagus ya tapi gak neko-neko gitu loh tidak mencoba menambahkan fitur yang gimana-gimana untuk membuat kesannya berbeda enggak gitu karena disini tetep memberikan sebuah feel yang sama ketika pertama kali gue tuh menamatkan personal 3 yang original which is itu good banget buat gue tambahan fitur seperti link episode bikin ceritanya makin kerasa teori attack dan shift itu bikin battle-nya makin asik dan musiknya yang tetep berasa ikonik dan berkesan walaupun diarrangeman ulang plek-tei-plek remake ini ya bagus sih feel-nya sama tapi sayangnya penyakit yang dibawanya pun sama kayak tartarus yang repetitif dan seperti kehabisan konten ketika di endgame dan personal 3 reload ini berhasil membantah argumen gue yang bilang bahwa personal 3 itu tidak perlu di remake ya ternyata jika lo memang bisa di remake sebagus ini ya go for it personal 4, personal 2, personal 1 mau di remake kayak gini silahkan karena ini sebuah remake yang bagus menurut gue so overall untuk personal 3 reload ini gue kasih nilai 9 dari 10 oke segitu aja review dari personal 3 reload yang gue review di ROGLI buat kalian yang tertarik pengen mainin personal 3 reload juga secara portable di ROGLI boleh cek link deskripsi di bawah biar bisa menikmati pengalaman bermain personal 3 reload secara portable hanya di ROGLI segitu aja video kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan sempat dengan temen-temen kalian segitu aja nama gue Zini log out selamat menikmati selamat menikmati